Intro Perguruan silat di wilangan Kabupaten Nganjuk dengan kesadaran membongkar tugu perguruan yang sebelumnya ia bangun. Pembongkaran ini menindaklanjuti himbauan Kapolda Jawa Timur. Sebelum dilakukan pembongkaran, masing-masing pimpinan perguruan silat dari PSHT, PSHW, PN, dan IKS melakukan musyawarah bersama guna menyamakan persepsi. Pembongkaran tugu PSHT di Desa Ngudian, Kecamatan Wilangan dilakukan warga PSHT setempat. Di Desa Ngudian ada empat tugu yang dibongkar. Tiga tugu PSHT, satu tugu Pagarnusa. Pembongkaran disaksikan anggota Polsek Wilangan. Agung Suparno, pengurus rayon PSHT Ngudian mengatakan untuk menjaga kondusivitas pihaknya membongkar sendiri tugu perguruan yang sebelumnya dibangun. Kita sore ini melaksanakan pembongkaran tugu prasasti PSHT karena sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh Petumur Jawa Timur bersama Kapolda dan juga Pangdam Bangu Jaya yang intinya menendalai juti dari berbagai kejadian di berbagai daerah yang intinya berawal dari salah satunya berawal dari tugu prasasti di masing-masing organisasi. Karena itu dikendalai juti kemarin di tingkat percamatan kita korup mencam bersama kepala desa beserta organisasi percamatan lain pada hari Jumat kemarin kita melaksanakan usawarah bersama. Yang intinya dari masing-masing organisasi percamatan lain, ini menyerahkan sepenuhnya atas kesempatan yang telah dilakukan oleh Petumur Jawa Timur. Jadi intinya masing-masing organisasi di antara ini organisasi percamatan PSHT juga melakukan instruksi ataupun tuntutannya. Ini dari pemerintah yang lebih tinggi dan kita juga sebagai organisasi di tingkat bawah yang tidak mau harus mewaksanakan apa yang menjadi arahan ataupun dikendalai pihak kemarin. Jadi kami di sini secara sukarela di luar sana di luar sana dan mungkin yang akan datang nanti suasana jadi lebih produksi walaupun di tubuh PSHT Bisa Mudikan ini dan setelah hari juga dilakukan penyeraman cap oleh Oknum sebanyak dua kali dan disenai itu berasal dari luar daerah. Semarin setelah kita musauhrah bersama di Port Bintam di Bisa Mudikan ada 4.000 ras pasti yaitu dari PSHT ada tiga tempat dan tubuh bagar rusak ada satu tempat yang dua tempat berada di Kusum Geng yaitu BSHT 1 dan juga ada satu yang di Kusum Mudikan ada dua yaitu di Kusum Mudikan Batu dan di Kusum Mudikan Batu dan di Kusum Mudikan Kali yang saat sekarang ini di Tungkar. Kita mengharap dari berbagai kejadian-kejadian yang disinyalir salah satunya dari tubuh ini setelah adanya pembongkaran tubuh ini nanti kita juga berharap keamanan akan lebih kondisi lagi dan mudah-mudahan dari berbagai kejadian-kejadian yang berawal dari tubuh ini bisa dikendalikan atau dicarikan solusi dan salah satunya ini nanti untuk memperhatikan di antara organisasi pendakilat Perlu diketahui di wilayah kecamatan Wilangan ada 16 tubuh yang dibongkar dan atau dialif fungsikan 10 tubuh berdiri di tanah pribadi sementara 6 lainnya di tanah negara Pembongkaran atau pengalian fungsi dilakukan sendiri oleh anggota perguruan silat masing-masing Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Dari Nganuk Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Gertanya JK Terima kasih telah menonton